Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan senantinya Sehat walafiat Sehingga kita masih bisa beraktifitas Seperti biasa ya Baik, masih berada pada Kondisi Pandemi virus COVID-19 Semoga cepat berlalu Sehingga kita bisa masuk Di kelas Sehingga kita bisa langsung bertatap muka Baik, kita sudah masuk Pada minggu keempat Minggu keempat ini kita akan belajar tentang Adondeo ya Ada Kata kerja, kata sifat, tambahkan Dondeo, kemudian kata benda Tambahkan idondeo Dondeo Idondeo Kalau dalam kurung, ini maksudnya Opsional, boleh pakai donde saja Atau tonde nanti Donde atau idonde Atau idondeo Apa itu dondeo Idondeo Nah, dondeo ini digunakan saat menyampaikan Situasi masa lalu Atau mengekspresikan tentang pengalaman Atau menunggu respon pendengar Jadi intinya begini Dondeo ini digunakan ketika si pembicara itu pernah mengalaminya secara langsung Dan dia menyampaikan kembali kepada temannya tentang apa yang sudah dialaminya Jadi mudahnya misalkan saya pernah pergi ke Korea Saya sampaikan lagi kepada kalian Oh ternyata Korea itu Orang Koreanya banyak loh Memang begitu ya Atau misalkan Oh ternyata Atau Saya pernah pergi ke Korea Kemudian cuaca dingin Cuacanya dingin Oh cuaca di Korea itu dingin Nah itu Ketika saya menyampaikan kembali kepada lawan bicara saya Maka saya memakai rumus dondeo Jadi menyampaikan Jadi menyampaikan apa yang pernah dialami secara langsung Dan disampaikan kembali Nah, cara penggunanya pertama Biasa dan selalu sama Pacim X, pacim O Ada pacim atau tidak ada pacim Kita lihat Tidak ada pacim Contohnya untuk kata sifat Disini Contohnya sada Murah ya Sadam jadi Sadon deo Sadon deo Misalkan apa Misalkan kalian pernah pergi ke Ke toko apa Kemudian ada barang Yang murah Di tempat lain mahal Di tempat itu murah Nah, kalian sampaikan lagi kepada teman kalian Oh ternyata disana murah loh Oh disana Sadon Sadon deo Atau sadon deo Nah, jadi pengalaman itu yang disampaikan kembali Contoh berikutnya ada dopta Berarti ada pacimnya Dopta menjadi dopton deo Panas gitu ya Dopton deo Jadi Ada pacim atau tidak ada pacim Tinggal ditambahkan don deo saja Dongsa kata kerja Misalkan gadom menjadi gadon deo Iktam menjadi ikton Ikton deo Ini pun sama Nah, untuk kata benda Oisa Jadinya Oisa Idon deo Bangha Gidon deo Gitu ya Nah, jadi ini Menyampaikan pengalaman Apa Yang Ini menyampaikan Sebuah pengalaman Menceritakan kembali Pengalamannya secara langsung Oke Sekarang kita lihat Contoh pertama Uri o mae son Gage Son nimi Congmal Manayo Congmal Manta Congmal Manta Manta artinya Berbanyak ya Tidak usah ketik ya Mungkin sudah tahu semua ini kan Manta Oke Nah, jadi ditambahkan don deo Uri o mae son gage Son nimi Congmal Manton deo Jadi tamu Di toko Atau Di toko Tangannya ibu Uri o mae son Ini seperti merek ya Seperti rumah makan Jadi Khas ibu gitu ya Masakan Masakan rumahan kayak gitu ya Uri o mae son gage Son nimi Congmal Manton deo Sangat Banyak Banyak ya Tamu di Toko Atau di warung Atau di rumah makan Uri o mae son Gitu ya Nah Ketika mantanya ini Hanya banyak Nah ketika muncul don deo Maka menyampaikan kembali Apa Yang telah dia lihat Dan dia alami Secara langsung Dia alami Maka Congmal Manton Deo Utonyata banyak loh Disana Mungkin di makni Bahasa Indonesia bisa Utonyata banyak juga ya Atau mengejutkan banyak Tidak juga ya Jadi Utonyata juga bisa banyak Nanti kita lihat lagi Contoh berikutnya Dia masak ke teman Makan Ke rumah teman Kemudian dibuatkan mie Kemudian disampaikan Kepada temannya lagi Hacing guga Ramyonel Masjid ke Kerida Ini rebus Masak mie itu Ramyonel kerida Maka Ramyonel keriton Tondeo Wah teman itu Pintar loh Memasak mie Maksudnya Membuat mie Dengan enak Yang dengan enak Beda ya Misalkan kalau kita Hanya mie Jasa saja Mungkin dia Ditambahkan telur Ditambahkan Capek rawit Kemudian Diberikan sambal Dan saus Sehingga Menjadi lebih enak Dia sampaikan pengalamannya itu Jadinya Cing guga Ramyonel Masjid ke Keriton Tondeo Itu ya Berikutnya Gesarami Soul Dehakyo Hakseng Tondeo Orang itu Siswa Universitas Seoul Bahasa Indonesia ini mungkin Sama ya Orang itu Siswa Universitas Seoul Orang itu Ternyata juga bisa Orang itu ternyata Siswa Universitas Seoul Jadi pernah pergi Kemudian Dilihat langsung Oh ternyata Dia masuk sekolahnya Disini Itu bisa disampaikan Haksegidon Deo Jadi dia Melihat Kalau si orang itu Pernah belajar Di Kampus Seoul Contoh berikutnya Ada sebuah percakapan Disini Pertama Andi Sinan Jadi apa Si Andi Sepertinya Suka sekali Buku novel Andi sepertinya Suka sekali Buku novel Mungkin Pernah Masuk ke dalam kamarnya Banyak tumpukan buku Kemudian Kemudian Lemarinya Ada banyak Isinya Banyak penuh Buku novel Nah Ternyata temannya Juga Pernah lihat Maka Dijawab dengan temannya Ne Sosol Cegel Mani Ipton Deo Iya Ternyata memang Si Andi itu Suka membaca Buku novel Jadi pengalaman Dia melihat Andi Sedang membaca Buku novel Itu dia Sampaikan kembali Kepada Temannya Gitu ya Ipton Ipton Deo Nah Don disini Sebetulnya Don Don ini Sudah Menyatakan Bentuk Lampau Sudah Menyatakan Lampau Jadi kalau Don Berarti Sudah Bentuknya Lampau Gitu ya Oke Terus yang Terakhir Yoheng Chaltanya Wasoyo Yoheng Chaltanya Wasoyo Apakah Liburanmu Apakah kamu Kembali Berlibur Dengan Baik Dengan Selamat Ya Kemudian dia Menyampaikan Pengalamannya Dia Mengalami Langsung Apa Jakarta Nalesiga Congmal Doboyo Ternyata Tidak Jadi Jakarta Itu Panas Sampaikan Iya Jadi Jakarta Itu Panas Maka Disampaikan Jadi Jakarta Nalesiga Congmal Dobton Deo Nah Ini Ketika Menggunakan Don Deo Maka Si pembicara Yang menyampaikan Apa yang dia ingin Sampaikan Itu Mengalami Secara Secara Langsung Ya Baik Ini untuk Yang Don Deo Nanti bisa Dilihat Lagi Penggunaannya Kemudian Buku latihannya Sekarang kita lanjut Ke slide berikutnya Oke Nah ternyata Tata bahasa Dago Hada Kalimat Tidak langsung Atau Rago Hada Atau Nyago Hada Atau Jago Hada ini Bisa digunakan Dengan Don Deo Bisa digabungkan Dengan Don Deo Maka disini Contohnya Dago Hada Dan Don Deo Menjadi Dago Hadon Deo Dago Hadon Deo Nah Dalam bahasa Lisanya Ini lebih banyak Menggunakan Dadon Deo Nah Ini yang lebih Umum Atau yang lebih Banyak Digunakan Menggunakan Dadon Deo Dalam bahasa Lisanya Tapi dari Dago Hada Menjadi Dago Hadon Deo Contoh Pertama Onel Nuni Oda Jadi Hari ini Turun Hujan Nah Mungkin Dia pernah Dia melihat Berita Di informasikan Hari ini Akan turun Salju Salju Nah Maka disampaikan Lagi Onel Nuni Ondago Hadon Deo Ya Sepertinya Atau hari ini Akan turun Salju Jadi Hari ini Katanya Akan turun Salju Nah Hadon Deo Ini Menyatakan Kalau Dia Sendiri Yang Melihat Atau Dia Sendiri Yang Mendengar Apa Yang Dibicatakan Orang Lain Dia Mengalami Sendiri Terus Berikutnya Susi Siga Sam Get Tang Cal Mandantago Hadon Deo Jadi Susi Ini Pandai Katanya Pandai Membuat Sam Get Tang Jadi Ada Pernah Orang Mengalami Langsung Atau Orang Lain Langsung Mengalami Kemudian Dia Lihat Susi Bisa Menjadi Kalimat Tidak Langsung Mandantago Hadon Hadon Deo Nah Contoh Yang Berikutnya Andi Siga Onel Myeongdong Shopping Haro Gandant Don Deo Andi Si Si Andi Katanya Pergi Untuk Berbelanja Ke Pasar Myeongdong Hari Ini Pasar Ke Myeongdong Hari Ini Andi Siga Onel Myeongdong Shopping Haro Gandant Don Deo Gandant Don Deo Ini Gandant Don Deo Ini Merupakan Ringkasan Dari Dago Hadon Deo Maka Ini Bisa Digunakan Dalam Bahasa Lisan Oke Yang Terakhir Saya Bli Contoh Disini Chol Siga We Chona Hesoyo Jadi Ada Ada Sina Saya Bertanya Si Chol 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 Raya Kalau Ada Percakapan Chol 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 Mengapa Telepon Chol 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 Untuk penjelasan Dago Hada Dengan Don Deo Jadi Don Deo ini sekali lagi digunakan Untuk menyatakan sebuah pengalaman Yang dialami langsung Baik secara langsung Ataupun tidak langsung Seperti yang ditunjukkan contoh Kongbu Hajago Hada Don Deo Dan Dago Hada Don Deo lainnya Baik, terima kasih Atas perhatiannya Silahkan dikerjakan Atau dibuka buku latihannya Silahkan Tidak ada tugas Tapi dimohon untuk mengerjakan Ya kita tidak tahu Sampai kapan akan kondisi seperti ini Tapi jika tidak Berlatih dari sekarang Sampai nanti sudah maju Ininya kita masih belum bisa Diharapkan sekali Semuanya membuka Minimal dilihat-lihat saja Kalaupun ada waktu silahkan dikerjakan Baik, terima kasih Tetap semangat Saya pun tetap semangat Membuat video Jadi kita semuanya semangat Semoga kita semua diberikan Kesehatan dan keselamatan Amin, terima kasih Sampai jumpa di materi berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya